Bab 1071 Formasi 7 Pembunuhan Dia berteriak dengan sekuat tenaga Namun, ketika suaranya meredah, di sekitar kuil matahari terbenam, tiba-tiba terdengar gemuruh Bersamaan dengan suara itu, sinar-sinar muncul dari segala penjuru Ada tujuh sinar yang menembus langit, bergerak menuju titik pertemuan di udara Sementara itu, di dalam ruangan, dua siluet muncul melayang Melihat adegan ini, Jowin Chu merasa gelisah, dengan kerut di dahinya, merasa ketidaknyamanan Sementara itu, sebuah energi menarik Parnell Zhang ke atas Di sisi lain, dua sosok juga melayang di belakangnya, masing-masing dengan dua sinar yang mengitari mereka Dua energi mulai berkumpul ke arah Parnell Zhang Tubuh Parnell Zhang mulai tegak perlahan Kemudian, di atas tangan kanannya, cincin penyimpanan mengeluarkan cahaya lembut Dan seketika, sebuah pil obat melayang di depannya Pil obat itu dikelilingi kabut dan memancarkan energi Pil hunyuan Bagaimanapun, sebagai putra suci istana matahari Keterlibatan Parnell dalam pertempuran ini memberinya akses ke banyak persiapan yang disiapkan oleh istana matahari Pil hunyuan adalah salah satunya Ujian ini, dalam beberapa hal, juga merupakan representasi dari reputasi istana matahari Sebagian besar ujian dimenangkan oleh istana matahari Kali ini tidak terkecuali Pertama, Parnell Zhang memiliki kekuatan yang secara inheren termasuk yang paling unggul di antara generasi muda Kedua, istana matahari telah menyiapkan terlalu banyak hal untuk Parnell Zhang Termasuk senjata suci kelas atas dan zirah Pedang spiritual kelas super Perlindungan jiwa Tentu saja, berbagai jenis pil obat juga termasuk di dalamnya Pil hunyuan adalah salah satu di antaranya Pil hunyuan memiliki nilai yang sangat tinggi Memberikan pil hunyuan kepada Parnell Zhang hanya sebagai persiapan untuk kebutuhan mendesak Istana matahari tidak mengharapkan bahwa Parnell Zhang akan terpaksa menggunakan pil hunyuan Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan Meskipun Parnell Zhang merasa enggan dan tidak ingin mengakui Dia harus mengakui bahwa dia kalah saat berhadapan dengan Zhou Winchu Seseorang yang berada di tingkat alam yang lebih rendah darinya Dalam situasi satu lawan satu Dia menelan pil hunyuan dan tubuhnya mulai melayang ke langit Sementara itu, tangannya perlahan terbuka Sebuah energi yang mengerikan mulai menyebar di seluruh tubuhnya Bersamaan dengan munculnya dua energi Di antara kekosongan, sebuah bayangan ilusi mulai terbentuk perlahan-lahan Melihat adegan ini, Zhou Winchu, dengan pedang Zhang Xuan yang berat Berdiri di tempat, kemudian ia meludahkan darah segar ke samping Dia sangat tenang, bahkan agak acuh-ta'acuh Semua sudah berakhir Dia sangat yakin bahwa segalanya sudah berakhir Dia menang melawan Parnell Zhang Tetapi kemungkinan besar yang mati adalah dirinya sendiri Sebagai seorang ahli pengolahan obat Zhou Winchu sangat paham tentang fungsi pil hunyuan Dan aroma yang tercium di sekitarnya jelas merupakan teknik formasi Parnell Zhang telah meninggalkan Donnie Zhang dan Fernoh Hao sebagai Kartu Asnya, yang juga bertindak sebagai inisiator teknik formasi ini Parnell Zhang adalah seseorang yang tidak bermoral, dan tidak ragu untuk bertindak Sementara dia melayang di udara, matanya menatap ke bawah Melihat Zhou Winchu, dan dengan nada merendahkan, dia berkata Memang, bakatmu luar biasa, meskipun berada di tingkat alam yang lebih rendah Kamu berhasil mengalahkanku Dia menatap tajam Zhou Winchu, berkata Namun, apa artinya itu? Jika kalian semua mati di sini, Wilde Su dan Pervasa Maka tak seorang pun akan tahu apa yang terjadi di sini Aku akan tetap menjadi pemenang di mata mereka Tetap menjadi yang tak terkalahkan Aku adalah putra suci istana matahari Yang paling kuat di antara generasi muda Tak seorang pun bisa mengungguliku Dia menatap Zhou Winchu dengan tatapan penuh perasaan rendah Orang yang melampaui aku akan mati, semua akan mati Saat dia melayang di udara, tekanan yang dia hasilkan semakin besar Zhou Winchu sudah kehabisan tenaga Dia tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah akhirnya Medellin Su, masa depan ini kuserahkan padamu Kata Zhou Winchu dengan lirih, sernoga kamu bisa selamat Medellin Su memiliki bakat yang sangat kuat Jika dia berlatih sejak kecil Mungkin tingkat kekuatannya tidak kalah dengan miliknya Zhou Winchu sangat tenang Sejak dia pertama kali tiba di antara bintang-bintang Sejak meninggalkan bumi dan memasuki dunia kultifasi abadi Dia telah siap untuk mati kapan saja Meskipun merasa sangat tidak puas Dia belum bertemu dengan orang tuanya Belum sepenuhnya melindungi keamanan bumi Tetapi Dia tetap tenang menghadapi kematian Meskipun masih muda, dia sudah melihat kematian dan hidup sebagai sesuatu yang biasa Setelah berulang kali menghadapi kematian Dia sudah menjadi kebal terhadapnya Formasi tujuh pembunuhan Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Zhou Winchu Sementara itu, dua sosok muncul secara instan di sebelahnya Perfasa terkejut ketika melihat ke langit Wilde Su menatap Perfasa dan berkata Perfasa, kamu mendengar kata-kata Parnell Zhang tadi Dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kita Sernua di tempat ini Aku mengerti Jawab Perfasa, jika Ruba Perak meninggal di tempat ini Kita berdua akan terjangkit penyakit hantu hijau Ketika kita keluar, hanya ada satu jalan menuju kematian Dengan satu gerakan tangan, sebuah pilhunyuan muncul perlahan di tangannya Dia memberikannya kepada Zhou Winchu Sambil berkata, Zhou Winchu, makan pilhunyuan ini Kita akan mencari cara untuk membongkar formasi Hem, Zhou Winchu menatap Perfasa Kemudian melihat pilhunyuan di tangannya Pada saat itu, ada sedikit harapan yang menyala di matanya Pilhunyuan dapat mengembalikan kekuatan energi asli, tubuh, dan kekuatan jiwa dalam waktu yang sangat singkat Zhou Winchu masih memiliki kartu as yang belum dia gunakan Lonceng awal mulia Dia berhasil mengalahkan Parnell Zhang tanpa menggunakan lonceng awal mulia Dia mengertakkan gigi dan mengangguk Tanpa banyak bicara, dia mengambil pilhunyuan dan berkata Pilhunyuan ini, perlakukan seolah-olah aku meminjamnya darimu Dan aku akan membayarnya 10 kali lipat di masa depan Perfasa tidak terlalu memperhatikan perkataan Zhou Winchu ini Dia tersenyum sambil berkata, mari kita bicarakan itu setelah kita keluar dari tempat ini dengan selamat Silakan jelaskan kepadaku apa itu formasi tujuh pembunuhan Kata Zhou Winchu Istana Matahari memiliki formasi utama Perfasa menarik napas dalam-dalam Berkata, formasi tujuh pembunuhan adalah formasi yang dibentuk oleh tujuh kultifator dengan tingkat pemahaman takdir di atas tingkat tinggi Inti formasi harus menggunakan kultifator dengan tingkat pemahaman takdir tertinggi dan senjata suci kelas atas sebagai inti formasi Menggunakan manusia sebagai inti formasi Zhou Winchu agak terkejut Ya, Perfasa mengangguk, menggunakan manusia sebagai inti formasa tanda kurang lebih Pada saat formasi terbentuk, itu bisa menciptakan gejala surgawi palsu, kata Perfasa Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan master alam fenomena surgawi yang sejati, namun juga jauh melampaui tingkat penahaman takdir Zhou Winchu menatap bayangan ilusi yang mulai terbentuk di langit dan terlihat ada kekaguman di matanya Bab 1072 apa yang terjadi dengan orang ke-44 di daftar A Gejala surgawi palsu Langit terlihat seolah-olah terbakar merah Banyak api mulai berkumpul perlahan, membentuk gambaran seperti burung phoenix yang terbuat dari api Seperti dalam hukum langit dan bumi di alam fenomena surgawi, tekanan yang mencekam terasa mengambang Namun, Zhou Winchu mengerutkan keningnya, berkata, hanya ada tiga master alam fenomena surgawi di sini Di empat arah lainnya, kemungkinan menggunakan senjata suci kelas atas sebagai inti formasi juga sudah cukup untuk mengaktifkan formasi pembunuhan tujuh langkah Meskipun dengan sedikit daya hancur yang berkurang, namun Dia berhenti sejenak, menatap langit, lalu melanjutkan, namun, bertahan akan sangat sulit Wilde Sue memandang langit dan sekelilingnya, lalu ia berbisik, tugas kita sekarang adalah bertahan dari serangan Kita telah terjebak dalam formasi, sangat sulit untuk membongkarnya, bahkan untuk memenangkan Dia menggelengkan kepala, sulit juga Kita hanya bisa berharap mampu bertahan Masih ada setengah hari lebih sebelum berakhir Jika kita bisa bertahan selama itu dengan bantuan token Baskara, barulah kita bisa keluar dari sini Zhou Winchu merasakan energi berputar di dalam tubuhnya, energi tersebut sedang memperbaiki tubuhnya Dalam waktu singkat ini, ia merasa tubuhnya pulih cukup banyak Meskipun masih sedikit lemah, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik Dia mengangkat kepalanya, menatap langit, wajahnya terlihat tegang Dia telah berjuang sekuat tenaga untuk membunuh Parnell Zhang, bahkan mengambil risiko kehilangan nyawa, namun hasilnya adalah seperti ini Apakah hanya meninggalkan tempat ini akan memiliki makna? Setelah keluar, identitasnya masih akan terancam, menghadirkan risiko besar baginya Mendengar ini, Zhou Winchu menunjukkan ekspresi kekecewaan Dia bertanya, berapa banyak perbedaannya dibandingkan dengan alam fenomena surgawi yang sebenarnya Pertautan itu ada, pervasa menjelaskan dengan suara gemuruh Namun ini adalah fenomena langit palsu, atau bisa dikatakan setengah langkah menuju alam fenomena surgawi Tingkat pemahaman takdir dalam fenomena surgawi adalah jurang yang sangat besar Bagi kultifator yang semakin tinggi tingkat kultifasinya, perbedaan di tingkat kecil pun sangat signifikan Di alam fenomena surgawi, hanya dengan mengangkat tangan bisa mengalahkan puncak pemahaman takdir Pervasa melanjutkan, itu adalah keberadaan pada tingkat yang berbeda secara keseluruhan Meskipun fenomena langit palsu tidak mencapai tingkat alam fenomena surgawi Tetapi pada akhirnya memiliki hukum langit dan bumi Kata pervasa, apa yang ingat tanda kurang lebih N kamu lakukan Aku masih ingin membunuhnya, kata Zhou Winchu Dia belum mencapai tujuannya dan jika kita membiarkannya pergi Dia pasti tidak akan membiarkanku hidup Bunuh aku Parnel Zhang di atas sana, seolah-olah mendengar percakapan mereka Dengan tenang berkata, serangan tadi tidak membunuhku Kalian sudah kehilangan kesempatan Sekarang kalian hanya seperti domba yang menunggu disembeli Pervasa menghela nafas dingin, Parnel Zhang, kamu begitu tidak tahu malu Kita sepakat untuk membersihkan tempat ini Namun kamu menyembunyikan dua orang Bagaimana kamu bisa berkata bahwa kamu telah menemukan jalan tak terkalahkan Jalan tak terkalahkan Parnel Zhang berkata, kenapa aku tidak boleh menyebut diriku tak terkalahkan Kalian yang mati, generasi muda ini, yang berusia di bawah seratus tahun Siapa yang bisa menjadi lawanku? Huff Pervasa menghela nafas dingin, meskipun tertinggal satu tingkat alam Tetapi dengan senjata suci yang unggul dan perlengkapan pertahanan Kamu hampir dibunuh oleh Joe Inchu Dari mana kamu mendapat wajah untuk mengaku tak terkalahkan Jadi, kalian semua akan mati Jika kalian berdua mati, tidak akan ada yang tahu bahwa aku kalah oleh tangannya Aku, masih tak terkalahkan Parnel Zhang tertawa gila Di langit yang jauh, seekor burung raksasa berwarna hitam melayang di udara Di punggung burung raksasa itu, berdiri dua sosok manusia Mereka adalah Nancy Chu dan wanita berambut perak bernama Yabella Nancy Chu, dengan ekspresi cemas, melihat ke bawah dan berkata Yabella, cepatlah bertindak Lihatlah Parnel Zhang, orang itu benar-benar tidak tahu malu Meskipun tertinggal satu tingkat alam, dia masih berani menyerang Joe Inchu Aku sudah bilang padamu, Joe Inchu adalah yang tak terkalahkan Jika ada yang mampu membuka jalan menuju keabadian lagi, dia pastilah orang itu Yabella melihat ke bawah, dengan sedikit kerutan di dahinya Sepertinya dia ragu apakah harus bertindak atau tidak Bagaimanapun juga, mereka tidak akan mengetahuinya Jangan khawatir Kata Nancy Chu, kita harus memastikan Joe Inchu tetap hidup Jika tidak, kita akan menghabiskan sisa hidup kita di dunia roh Kerutan di dahi Yabella tetap ada Pada saat yang sama, di luar Di istana matahari, di atas lapangan, semua orang duduk di sana Mata mereka terpaku pada barisan lampion roh di depan mereka Lampion roh ini akan padam secara otomatis setelah orang yang mengikuti ujian kembali dari dunia roh atau setelah meninggal di dunia roh Sejak Antono Ye dan yang lainnya kembali, lampion roh tiba-tiba mulai bergetar Seiring berjalannya waktu, semua orang menyadari bahwa dua lampion roh yang mewakili Parnell Zhang dan Joe Inchu semakin bergetar dengan keras Hal ini membuat semua orang sedikit bingung mengapa lampion roh Parnell Zhang dan Joe Inchu bergetar Meskipun lampion roh Parvasa dan Wilde Xu juga bergetar, tapi tingkat getarannya tidak bisa dibandingkan dengan Joe Inchu dan Parnell Zhang Mungkinkah Parnell Zhang dikepung oleh keduanya? Kemungkinan besar begitu Mengapa orang peringkat ke-44 itu ikut campur? Apakah dia berpikir bisa bergabung dalam pertempuran antara jenius teratas seperti itu? Dampak dari pertarungan seperti itu hampir membunuhnya Mungkin dia mengira bisa mendapat keuntungan Orang lain sedang mendiskusikan hal ini Semua orang mengira bahwa Parnell Zhang sedang dikepung oleh Parvasa dan Wilde Xu Namun, ada beberapa orang yang berpikiran berbeda Seperti Medellin Xu dan Ten Ho Yuan Medellin Xu menggenggam erat tinjunya, matanya penuh dengan kekhawatiran Seiring berjalannya waktu, lampion roh keduanya semakin bergetar dengan semakin ganas Hingga pada suatu titik, hampir padam sama sekali Terutama lampion roh Parnell Zhang, hampir hanya menyisakan nyala kecil saja Ketidakdugaan ini membuat gempar seluruh ruangan Benar-benar tidak tahu malu Dua orang menyerang satu, memang Tidak ada yang percaya bahwa orang peringkat ke-44 sedang bertarung melawan orang nomor satu di peringkat Ini terlalu tidak masuk akal Medellin Xu melihat lampion roh Parnell Zhang hampir padam Dan dia begitu bersemangat hingga hampir melompat ke atas Kegaduhan memenuhi ruangan, dan master alam fenomena surgawi dari berbagai aliran Baik yang berasal dari aliran Medellin Xu maupun aliran Pulau Titisan Peri Merasakan tekanan yang sangat besar pada saat itu Mereka menyadari bahwa sebagian besar morayi besar di Istana Matahari sedang memperhatikan mereka Namun, tiba-tiba, api kecil itu mulai berkobar dengan cepat Dan kernudian semakin berkobar dengan kuat Pada saat yang sama, di sisi lain Lampion roh Joe Wincu, yang sebelumnya hampir padan Juga mulai berkobar dengan kuat Eh, apa lagi yang terjadi sekarang? Aku merasa sedikit bingung tiba-tiba Apa yang sedang terjadi di sini? Orang peringkat ke-44 itu Apa yang sedang terjadi dengan lampion rohnya? Mengapa tiba-tiba menyala? Bab 1073 Gejala Surgawi Senjata Ilahi Muncul Ya, itu termasuk fenomena langit seperti gejala surgawi dan alam fenomena surgawi Serta para master dalam hal tersebut Semua orang hanya bisa melihat lampion roh dan membuat perkiraan tentang situasi di sana Tentu saja, ada pengecualian Contohnya adalah Milan di atas sana Dia sangat jelas bahwa itu adalah pertempuran antara Joe Wincu dan Parnell Zhang Dia duduk dengan senyum lebar Tetapi di telinganya, terdengar suara alterioli berkata Kamu tidak bercandakan Parnell Zhang ini, aku agak mengerti tentang dia Setelah semua, kami para veteran ini Sebelumnya semua menaruh harapan menjadi dewa pada dirinya Sekarang kamu memberitahuku, Joe Wincu bertarung satu lawan satu dengan orang ini Suara alterioli bergema, dan anak kecil yang disebut Joe Wincu ini Bahkan tertinggal satu tingkat alam Jenius di antara para jenius Milan tertawa sambil tersenyum Menurut penjelasan yang diberikan oleh muridku, memang begitu Tetapi mungkin itu adalah serangan mendadak Detailnya, kita akan melihat setelah mereka keluar Oh, kata alterioli Murid perempuanmu itu telah mendapatkan penggaris ukur surgawi Tampaknya, kian-kian sudah Milan menyampaikan pesan secara telepati Dia telah membuat pilihannya sendiri Itu adalah takdirnya Aku tidak bisa melakukan intervensi Kamu ini tua, suara alterioli terdengar lagi Berbicara satu hal, tapi pikiranmu lain Dia seharusnya menjadi obsesimu terakhir Tetapi penggaris ukur surgawi jatuh ke tangan murid perempuanmu Itu juga merupakan jenis warisan Milan tidak berkata-kata Kedua orang tersebut berada di hadapan istana matahari Sedang berbincang-bincang satu sama lain Setelah pertempuran para jenius ini berakhir Dan kita meninggalkan tempat ini Aku berencana untuk segera mengadakan pertemuan Ujar Milan Oh Tanya alterioli Apakah pertemuan itu akan dihadiri oleh orang lain juga Berbicara tentang itu Sudah lama sekali aku tidak melihat mereka Orang seperti Veno juga sudah hampir masuk ke tanah Jadi, bukan Jika tidak ada yang membuka pintunya dalam ribuan tahun Kurasa aku juga harus masuk Apa maksudmu mengadakan pertemuan ini? Tanya alterioli Aku mendapat sebuah informasi Dan ingin mengetahui pendapat kalian tentang hal itu Kata Milan Ada apa dengan informasi itu Sampai perlu memanggil kami semua Alterioli mengerutkan kening Ini sangat serius Sangat serius Serius sampai mungkin akan menyebabkan kekacauan besar Dalam dunia kultifasi keabadian Kata Milan Oh Alterioli menyatakan dengan heran Kuingat Kamu sudah tidak peduli dengan urusan Dalam dunia kultifasi keabadian Sejak bertahun-tahun yang lalu Mengapa tiba-tiba tertarik sekarang? Sementara mereka berbicara di luar Di dalam dunia roh Area keamanan terakhir telah sepenuhnya Diselimuti oleh nyala api Area sekitarnya menjadi gelap gulita Bekas-bekas pertempuran antara Jo Win Chu dan Parnell Zhang Jo Win Chu menatap Parnell Zhang di langit Dengan ekspresi yang sangat serius Di udara Bayangan ilusi seekor burung Phoenix besar telah terbentuk Menyelimuti langit di atas area keamanan yang sempit ini Parnell Zhang melihat ke bawah Dia membuka kedua tangannya Dengan pedang di tangan kanannya Pada suatu titik waktu Dia melihat ke bawah dan berkata Jo Win Chu, kali ini Dengan apa kamu akan melawanku? Kalian semua harus mati Saat kata-katanya jatuh Pedang panjangnya tiba-tiba menunjuk ke bawah Chi Seolah-olah burung Phoenix itu menjadi hidup Mengeluarkan jeritan tajam Sayapnya bergerak dengan hebatnya Dalam sekejap Berbagai nyala api turun dari langit Membawa energi yang menghancurkan Menusuk ke bawah dengan kekuatan yang tak terbatas Jo Win Chu menatap dengan serius Dia membuka kedua lengannya Dalam sekejap Mulutnya terbuka perlahan Sebuah lonceng besar berwarna emas Muncul tanpa suara di saat itu Cahaya emas mengambang keluar Pada saat yang sama Suara lonceng awal mulia bergema Di telinga Jo Win Chu Jo Win Chu Jika kamu dapat menggunakan Sepertiga dari kekuatanku Apa yang kamu takuti Dari fenomena langit ini? Jangan bicara omong kosong Kata Jo Win Chu Ayo, tanggung jawab atas barang itu Dengan menggeram Dia mengeluarkan suara rendah Sebuah layar cahaya emas Yang tebal muncul secara instan Di ruang hampa Setelah Jo Win Chu Mencapai tahap akhir Pemahaman takdir Pertahanan lonceng awal mulia Jauh lebih kuat Daripada saat dia berada Di tahap jiwa murni Segera setelah layar cahaya emas itu muncul Berbagai nyala api turun dari langit Pada saat itu Bola-bola api itu seperti bombom Terus-menerus meledak di atas Lafar cahaya itu Dor 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 Ledakan bergema di udara Parnell Zhang di atas Melihat saat lonceng muncul Ekspresi kegembiraan terpancar di matanya Senjata ilahi Memang senjata ilahi Senjata ilahi ini akan menjadi milikku Dor 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 Suara serangan menggema di telinga Jowin Chu Seperti tak berujung Di bawah Perfasa dan Wilda Su berdiri di sana Keduanya menghirup nafas dalam-dalam Jika bukan karena senjata ilahi ini Pada saat itu mereka mungkin sudah mati Intensitas serangan ini terlalu mengerikan Pantas saja itu senjata ilahi Parnell Zhang di atas sana mengeluarkan tawa dingin Lalu dia mengangkat tangan kanannya Membentuk segel tangan Sambil itu Dia melemparkan pedang tak terbatas ke udara Api Phoenix menyembur di atas pedang tak terbatas itu Dalam sekejap Pedang tak terbatas mulai membesar Dikelilingi oleh nyala api yang tak terhingga 5 meter 10 meter 20 meter Pedang tak terbatas menjadi sangat besar Seolah-olah membuka jalan dari antara awan Dengan api membungkusnya Seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia Matilah Dia menggeram rendah Dengan sekejap Dia menunjuk tajam ke bawah dengan satu tangan Wow Seperti ruang itu membeku pada saat itu Tekanan yang mengerikan itu membuat Joe Winchuk kesulitan bernapas Dia belum pernah bertarung dengan master Dari alam fenomena surgawi sebelumnya Gejala surkawi ini telah membuatnya merasa putus asa Perfasa menghela nafas Memegang pedang kayunya di tangan kanannya Menatap langit Sementara di sebelah kiri Joe Winchuk Wilda Su terlihat lebih acuh-ta'acuh Dia tampaknya telah siap untuk menghadapi kematian Dia duduk bersila Kedua tangannya berada di atas senar guzeng Matanya tenang saat melihat langit Wow Pedang raksasa yang terbakar api itu jatuh dari langit Pada suatu titik waktu Ujung pedang itu tiba-tiba mendarat di atas layar cahaya emas Tahan Joe Winchuk berharap dalam hatinya Dalam benturan itu Suara distorsi terdengar di telinganya Kas Tiba-tiba Retakan muncul di atas layar cahaya emas itu Segera setelah itu Retakan itu menyebar ke segala arah Seperti jaring laba-laba Tidak bisa bertahan lagi Joe Winchuk serius Tangannya berubah menjadi cakar Petir mulai berkobar di sekelilingnya Selama dia masih berdiri Dia tidak memiliki alasan untuk menyerah dan menunggu kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!